Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul lane termurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya Disana top up soul lane yang murah 1 dolarnya itu cuma 13 ribu, menurut gue itu udah murah banget Dibanding kalian beli pake pulsa, mahal, kena pajak Mendingan kalian bisa langsung aja top up disini ya cuy Misalnya kalian nanya, bang ini terpercaya gak sih, ini worth it gak sih, aman gak sih top up disini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan soul lane yang udah sering banget top up disini Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up disini ya Nah kalian udah liat kan testimoninya, jadi tunggu apa lagi? Top up soul lane reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamondscore Bagi kalian para player newbie player atau player-player yang baru main Jika ingin mengetahui informasi tentang soul lane Kalian bisa langsung aja gabung di grup whatsapp soul lane yang ada di link deskripsi juga Disana kalian akan diberitahu informasi seputar soul lane Yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player-player yang baru main soul lane Jadi kalian langsung aja join grup soul lane Indonesia yang ada di link deskripsi ya Terima kasih Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizali Di video kali ini gue bakal bermain game soul lane Kalau udah liat lagi seperti biasa seperti video gue sama sebelumnya Oke kembali lagi bersama saya di game soul lane Kali ini seperti biasa karena udah ada event baru Gue pengen ngebahas event-eventnya Nah sekarang udah ada event master force ya Sesuai dugaan berarti sekarang event master force itu di akhir bulan banget ya Jadi aduh makin lama lagi ya nungguin event master force Tapi gak apa-apa yang penting udah ada eventnya Nah sekarang gue pengen ngebahas eventnya Tapi sebelum ngebahas eventnya Kalian jangan lupa ya Swipe Sea God Island Sebelum jam 7 Tapi kalau kalian masih ada Kalau gak ada ya udah gitu Sama kalian juga jangan lupa Buat beli Reminding Chance di Slotter City Biar dapetin farming banyak batu ya Disini ada login freebies Jangan lupa di claim Disini dapet water Nah terus disini kalian kalau mau top up Biar dapetin 100% Kalian syaratnya top up 15 dollar Yang gue saranin kalian top up dimana Nih kalian top up disini cuy Nah ini disini Di solbon Top up di solbon menurut gue worth it sih 14 dollar Atau kalian top upnya boleh di battle pass Bebas ya antara solbon sama battle pass Kalau gue kayaknya solbon deh Battle pass nanti lagi beda lagi Disini yang worth it diambil apa aja bang Di master force Kalau di benefit exchange Gue saranin kalian worth it Nambil ini nih Yang spirit avatar advancement stone Kenapa gue bilang worth it? Karena bisa dibilang ini bahannya langka banget 90 cuman modal 16 Sama kalau kalian masih banyak batunya High score iron sword Kalian bisa nukerin ini juga nih 13 dapet 650 immortal herb SS plus Ini juga oke menurut gue Jadi yang worth it cuman 2 sih Spirit avatar Sama yang immortal herb SS plus Atau kalian mau ambil hero Boleh Eh ini hero juga worth it nih Wah hero worth it nih Tapi kalau buat new player sih Sekarang tapi udah metanya SP ya Ini udah meta SP Tapi kalau kalian mau naikin god hero Atau mau belum punya hero nya Boleh ngambil hero ini Ini menurut gue worth it 20 cuy Ya daripada kalian new player Ngambil hero disini kan Nih ini kurang nih Ya mendingan kalian ngambil disini Langsung 400 box Tuh 20 doang Dapet zooking sama huliana cuy Worth it worth it Ini hero juga worth it Jadi satu Ya hero Spirit avatar advancement stone Sama immortal herb SS plus Jadi 3 item yang worth it di benefit Kalian tinggal pilih aja ya Kalau gue hero gue skip Di time limit exchange Seperti biasa Yang kita tunggu-tunggu selama ini Yaitu immortal herb Cuman disini gak ada Snet bone Snet bone SSS gak ada ya Gak apa sih Worth it juga ya Digantinya sama immortal herb SSS Terus yang wajib ditukerin disini Yang worth it menurut gue Immortal herb Yang pertama nih Sama kalian nukerin ini Boleh nih Element stone Element stone juga nih worth it juga nih Kalau kalian banyak bahan Boleh sih nih Beli Ya minimal beli 2 lah 10 tuh 10 dapat 80 element stone Worth it Jadi 2 itu yang worth it di Time limit exchange Sisanya di benefit nya aja kalian ngambil Terus di resource nya Yang pertama kalian wajib ambil Yaitu diamond dulu lah Diamond terus kalian wajib ngambil ini Immortal herb S ya Yang buat upgrade Terus ini Heaven and Earth essence Ya ambil aja Ice core residual iron Kalian wajib ngambil Soul to stone Terus ini Advanced physical training Sama physical skill Kalau kalian belum max upgrade Tan physical skill nya Sisanya bebas Kalian mau ambil Mau gak Ini sih Cuman ya gak cukup ya Udah sih di resource nya tadi doang ya Jadi kalau buat monster force itu aja Gue tau kenapa sekarang gak ada Extended bone Karena sekarang event nya ada Event extended bone juga ya Jadi gue pengen bahas abis event ini Ya kalau buat event monster force nya Itu aja sih Cara farming nya kalian pasti udah tau ya Kalian tinggal farming aja ini Kayu itu di normal story Elite story Terus di arena Ya terus Kalau ember Ini di Seagot island doang Terus yang terakhir ini dapet dari Slouter city Gitu doang sih Gampang ya Oke sekarang gue mau lanjut Bahas buat event Pet sama extended bone Yang wajib dibeli apa aja Di time limit shell Yang pertama Pet abyssal Pet abyssal Pet sss Pet sss plus Spirit blood essence Spider ya Spider soul core Devil spider soul core Terus ini Extended bone Yang kuning ya Udah sisanya opsional sih Bebas kalian mau ambil Mau enggak Yang wajib ini doang Tuh Oke sekarang gue mau gacha ya Gacha minimal 10 kali Udah lah 10 kali doang Ini gacha sss dan netbone Jadi langsung aja gue mau gacha 10 kali ya Sekalian kita upgrade Kalau buat Nempah-nempah nya ya Nempah-nempah master force Kemungkinan di hari terakhir sih Soalnya besok gue pengen review soul bone kayaknya Jadi kalian stay tune aja Sol bone Sol bone Satu lagi kita beli pake diamond aja Oke Kita upgrade Nah ini buat Externet bone ya Externet bone itu Gue saranin misalnya kalian upgradeannya belum max Nih Ini kan upgrade nih Bintang 5 Bintang 5 Kalian jangan di absorb 12 Kayak gini dulu ya Nih Kalian jangan di absorb 12 kayak gini dulu Usahain kalian maksimalin dulu Buat di upgradeannya dulu cuy Buat di upgradean maksimalin Caranya gimana bang Kan itu jadi kepingan Gimana gue upgrade-an Nah kalian gampang banget Caranya kalian tinggal dissolve aja Dissolve yang misalnya kalian pengen upgrade Externet bone SS yang ini Yang merah disupport Kalian tinggal dissolve aja Kalau di dissolve dia jadi shard ya Ini yang belum tau ya Yang Externet bone Apapun sih Apapun itu Externet bone Kalau kalian dissolve Itu bakalan jadi shard Jadi kalian mendingan Jadikan bahan upgrade Daripada kalian absorb gitu Mendingan kalian Ya jadi jadikan bahan upgrade aja Jadi Di lena support Itu kalian udah bisa max upgradean Kayak gininya Ini lebih worth it sih menurut gue Oke sekarang gue mau coba buat Divore-divore nih Kurang ya Divore disini Nambah satu band Terus solve absorb ya Oh iya gue pengen solve absorb nih Berarti gue dissolve dulu Dissolve Externet bone ya Berarti kan banyak nih Externet bone Select all aja Selekt all Oke gue dissolve tuh Jadi shard semua cuy Kalian bisa liat ya Shardnya lumayan banyak kan Jadi kalian gak perlu farming Misalnya kalian bingung Aduh gue dapet dari mana nih Shard Externet bone Nah itu kalian tinggal dissolve aja Nah ini udah bisa nih Nambah 600M Oke Oke udah nambah lagi 1BN ya Lumayan tuh Udah nambah 1BN Berarti hari ini nambah 2BN Lumayan Oh belum Oke Oke hari ini udah nambah 2BN Kemungkinan di masterforge Nanti gue nampah-nampah Di hari terakhir Ya 700BN lah Gue usahanya nembus di 700BN Terus kan gue pengen beli Externet bone SP ya Nah liat aja nih Kayaknya gue bakal nembus di 700BN sih Ya semoga aja gitu Nanti kalian bakal kasih tau Cara upgrade ala-ala gue Jadi buat pemula Atau buat free player Atau buat yang baru main lah Pokoknya Kalian bisa tau nih Cara upgrade Di game ini gitu Sekarang gue pengen buat Battle dulu ya Kita battle-battle dulu Battle santuy Buat kalian yang mau top up Masterforge Jangan lupa ya Top upnya dimana bang Di Nurkholis deh Mana score dong Udah pasti dong Nurkholis Ya pastinya Kalian kalo mau top up Jangan lupa tuh Aman, murah, dan terpercaya Pokoknya Aman, maze Phoenix Heart Cilingcing Wah udah punya Divine Tool baru ya Musuhnya Gue belum punya cuy Divine Tool Betul gue kurang dikit lagi Padahal Nah ini semenang ya Buat damage Waduh Damagnya ngeri juga ya nih Kok mau njuni Berdamek ya Oke deh Mungkin cukup sekian kali ya Videonya Hari ini itu aja sih Gue cuma mau ngejelasin Event sekarang Masterforge Dan event Xenet Bone Sama tadi Upgrade Upgrade Xenet Bone Jadi kalian bisa ikutin aja Kalau mau Silahkan Jadi itu aja Besok gue bakal Usahain bahas Ini ya Bahas Soulbone SP ya Soulbone SP ini Gue mau coba buat Upgrade Semaksimal mungkin Tetep stay tune aja Channel gue Untuk kalian Jangan lupa untuk di like Share, komen, di subscribe Channel ini Dan nyalakan tombol lonceng Notifikasinya Agar kena dapat menerima Updatean terbaru dari Channel ini Secara video selipan Minta diri Goodbye Salam Gamers Bagi kalian semua Yang lagi nyari Jasa top up Soulland Relo Dan termurah Dengan rate 13.000 Kalian bisa langsung aja Chat WA Yang ada di link Deskripsi ya Cuy Terima kasih